Kementerian Industri melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka atau Ditjen Ikma hadir dengan didampingi pimpinan Pondok Pesantren Darushifa Alpitroh Yaspida Sukabumi serta Forkopim Dakota dan Kebupaten Sukabumi. Dengan memberikan fasilitas mesin, peralatan produksi pengolahan limbah ternak menjadi biogas dan pupuk organik. Melalui program Santri Prener ini, Pondok Pesantren dapat turut berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan ekonomi daerah dan nasional. Dengan mendorong para santri yang sedang bergabung dalam program Santri Prener untuk menjadi santri milenial, yaitu santri yang mampu berproduksi dengan baik serta menguasai perkembangan teknologi digital untuk menjalankan unit usaha industri-nya. Penumbuhan Pelaku Industri Wira Usaha Baru atau WUB dapat memberikan dampak positif pada roda perekonomian masyarakat. Selain memaksimalkan potensi komoditas produk di daerah, penumbuhan WUB juga dapat dilakukan dengan memperhatikan potensi ekosistem industri dan juga pasar yang telah terbentuk. Pondok Pesantren ini lebih mandiri dan juga berikutnya adalah bagaimana kita memfasilitasi mesin peralatannya. Apa saja untuk mengubah kotoran sapi itu menjadi biogas kan pasti akan ada peralatannya dibual. Kemudian selanjutnya bagaimana kita alihkan tidak berhenti hanya menjadi biogas saja, tetapi bagaimana kita instalasi biogas saja supaya bisa memanfaatkan menjadi benci pertenangan dari pesantren. Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah pesantren terbanyak di Indonesia saat ini. Dengan jumlah pondok pesantren dan santri yang cukup besar, pondok pesantren memiliki potensi yang strategis untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional. Andres Muhtar, Kompas TV Sukabumi, Jawa Barat